Halo, selamat datang kembali lagi semoga di Leon Kali ini kita bakal bahas kombo antara Garm Sama si Peroni guys ya Kombo Garm dan juga Peroni Jadi Peroni ini sendiri itu bisa bikin tidur semua karakter Dan juga bisa bikin musuh itu kena slip ya Slip udah jelas Sama dia itu bisa semacam ngeblink di belakang musuh Begitu dia sebelum ulti Jadi teleportation ya Terus juga dia juga ada kombo nya si Garm Garm ini begitu ulti itu freezing untuk AOE ya Semuanya itu kena bakal freezing atau bakal beku guys Strom gas Terus juga disini dia punya trigger ya Kalau sekarang terlalu sekarang terhapinya Kena 4 kali normal attack Normal attack nya bisa 4 kali ya Kalau misalnya musuhnya juga freeze itu bakal advantage banget Lalu selanjutnya juga bisa kasih liri ice cones Ice cones itu yang kayak nyebar gitu guys Dia AOE Terus musuh itu cukup sakit juga Terus yang skill terakhir itu after using cold bolt 2 kali Dia itu bakal ngasih additional damage Damage nya nambah lagi Jadi serangan ice cone nya itu jadi sakit Nah disini itu kalau misalnya kalian tanya bang Kalau pakai Peroni dan juga pakai Garm Kombonya apa bang? Kombonya itu sebenarnya pakai dancer guys ya Kenapa dancer bang? Nah disini kalian akan lihat Disini jump kill Disini kalian bisa lihat tapi Pakainya di late game ya Dia harus pakai di late game Dancer ini kalau kalian melihat ya Skill nya Nah dia itu bisa ignore defense semua karakter Dan juga setiap Dia juga reduce energy ya Jadi misalnya musuhnya itu Nyerang bagian belakang Terus reduce energy Dan juga kalau musuhnya tidur Baik lagi ya Dancer itu kombonya sama Peroni Begitu musuhnya tidur Dia itu bakal kena final damage 30% Dan tidak akan ada energy yang bakal diserap sama si musuhnya Jadi musuhnya diserang Begitu tidur Di ulti sama dancer Itu gak akan nambah energy sama sekali Jadi kombonya Si Siapa namanya? Si Peroni itu sama dancer Tapi jangan kalian coba di early ataupun di mid game Kalian cobanya di late game nanti Begitu udah pada tebel semua ya Begitu udah pada MVP Kalian pakai MC dancer Itu pasti kepake banget kombonya Lalu selanjutnya adalah Jadi Dia itu bakal ngasih semacam fan shape area in front Terus target has fun mark Jadi kasih fun mark ya Jadi kalau misalnya fan marknya itu banyak Dia itu bakal Sleep Bakal tidur Selama 2,5 detik Jadi tidur dari Peroni Tidur dari dancer Jadi bakal tidur terus guys Jadi musuhnya gak gerak-gerak Terus ditambah dengan ulti Dancer yang ignore defense Terus diserang juga sama gam Itu bakal kesiksa banget Terus selanjutnya adalah Dancer double step Change of being triggered When normal attack is taken Shoots to Shoots at the character Hew this way East arrow dealing 160% attack Remix inflating One fan mark Jadi bakal kena One fan mark lagi Sekarang fan mark itu Bakal reduce Defense nya mereka 3% Bisa 8 Jadi bisa reduce Sebanyak 24% defense Ultinya ignore defense Skillnya juga Reduce defense Makanya Kalau kalian main beku Main sleep Musuhnya gerak Defense nya turun terus Nah Hand up nya kalian sebenernya Gak perlu DPS Gak perlu RMS Kalau mau pake Cecil Yang panah Atau pake Mistril Yang bard Yang gitar itu Monster yang gitar itu Karena Sebenernya gak butuh DPS Kalian main tank aja Main tank aja Main lama Nanti DPS kalian adalah Si dancer ini Bakal ngekill semuanya Sama si gum Selanjutnya adalah Increase attack 10% Dan juga 7% chance Inviting additional Fan mark stack Jadi bakal punya Fan mark stack lagi Di kepala Itu bakal Kalau pecah Bakal nge-slip lagi Jadi itu ya Mainnya defense aja Nanti dicicil sama Dancer Itu combo Veroni sama Gam Sama Dancer Sama Gam Nah disini kita pake Freeze dulu Karena kita masih Di mid game Masih chapter 20 ya Nanti kalau udah pada 250 Baru kita ganti ke Dancer Karena banyak banget Juga yang nanya Bang planning lu Adik kecil lu Bakal lu apain Kombo bedanya apa Kombo bedanya adalah Yang Eddie yang satu lagi Pake Bart Adik utama gua Sedangkan Eddie yang ini Itu bakal pake Dancer Gitu Ini kita ada chapter 20 ya Chapter 20 Masih lancar-lancar aja Tadi Semalam terhambat Di chapter 19 Semalam ya Masih level kecil Tapi ini Aman sih Harusnya ya Di chapter 20 Harusnya gua aman Nanti mungkin Tersendatnya Di chapter 22 Oke Atau mungkin Di chapter 23 Kita gak tau ya Antara itu aja Ini baru Hari ketiga Hari keempat Harusnya gua Sudah di chapter 24 Oke Sudah sama Kayak Eddie utama gua Eddie utama gua Sudah chapter 25 sih Satu lagi ya 24 24 20 Gua belum lolos Oke Jadi fungsi Dilet game itu Kalian main defense aja Kayak gini Pake Angeling RMS Bisa kalian ganti Sama Randel Nanti MC nya pake dancer Jadi gak mati-mati Jelas Tankernya juga Terus sama Angeling Terus kebuku sama Gum juga MC nya pake dancer Dancer nya kalian Fokus ke attack Nanti musuhnya Akan mati Ke torture Sama freeze Dan juga Kena sama defense nya Apa Ignore defense nya Dari dancer Udah mati guys Ulangin Nah jeleknya tim ini Tim ini sebenernya solid ya Gampang untuk story Gampang untuk naik Tapi Susahnya tim ini adalah Kalau salah satu Dari mereka mati Salah satu Dari mereka mati Itu kalian Susah bergeraknya Jadi kalau bisa Jangan ada yang mati Satupun ya Satupun Jangan ada yang mati Gitu susahnya Beda sama Tim Bart gua Tim Bart gua Mati Satu Gak masalah ya Mati dua Gak masalah Masih bisa jalan Kalau ini Di awal-awal Udah mati dua Udah susah Ini aja Udah mati satu Susah guys RMS nya mati Susah ya Tinggal manfaatin Gum doang Susah 226 detik Belum mati-mati Musuhnya Sama lagi Oke menang Kalau angelingnya Gak summon Gum yang gak Ngeras Itu juga Susah Makanya Pentingnya tim ini Itu ya Kalian harus punya Semuanya Semuanya harus hidup Jangan sampai ada yang mati Nah susah ya Terusnya mati Agak susah Walaupun masih bisa ya Kalau abisnya mati Masih bisa Masih bisa Karena disini Ulti grup ya Ulti grupnya Kita manfaatin Ulti grup dari sipris Walaupun Ulti sipris Pribadi juga Itu penting ya Untuk gameplaynya Itu penting banget Di combo ini Duh Gumnya mati Masih bisa kah Masih bisa Tembaknya Masih ada RMS Kalau RMS nya mati Udah Bidah Susah Susah Enggak 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 Kayak gitu ya Jadi tidak boleh Ada yang mati Satupun Wah Kalau peroni mati Masih mending Masih mending Kontrollernya mati Tapi GAM Sama Si RMS Enggak boleh mati ya Nah ini udah Susah nih Killernya udah Enggak ada Satu Enggak ada satu Udah Susah Ya Kelemahannya disitu Kelemahannya Harus Complete semua Sama juga nanti Kalau misalnya Ada Dancer Team Dancer Itu harus complete semua Makanya Kalian maininnya Di late game guys Kalau di mid game Atau di Early game Itu agak sulit ya Jangan coba Team Dancer Tadi Di early Ataupun di mid game Belum works guys Itu gue kasih tau Karena banyak yang nanya Gue mau main Mau main Apa di ID Apa di ID Muda gue Atau di ID kecil gue Banyak yang nanya Jadi gue kasih tau Di awal Jadi kalau yang mau ikut Silahkan ya Kalian udah tau ya Planning gue ke depan Kayak apa Gue juga udah nyampein di live Kok udah pernah nyampein di live 30 detik lagi guys 30 detik lagi guys 20 detik lagi Tidak satu sih Masa bisa Nice Menang Satu lagi ya Satu lagi deh Ya intinya Tim ini nanti Pake Dancer Bakal Bagus banget Tapi di late game Ini kita fokus Karena lawan kita Tim dev Tim dev Tapi Pake Si archer DPS Archer doang Oh ada Mithril Sebalik Kontrollernya Sebenernya Tim kayak gini Bagus ya Cuman Gak ada cc Guys Gak ada cc Agak Rizkan Oke Easy Oke lah Intinya kayak gitu Untuk tim ini Kombo Gam Kombo Peroni Sama nanti Emisinya harus ganti Bart ya Jangan lupa di like subscribe Video komen See you next video Bye bye